Kita sukanya ngelaksonin orang kan? Nah, ketika kita kelaksonin orang, kalau orang yang dikelaksonin itu kaget, ada rasa iseng di balik kita semua yang kita seneng gitu kan liatinya. Semakin gede desibelnya, semakin kencang suaranya, semakin cepet, semakin kaget orang yang di depan itu lu kelaksonin itu, orangnya kaget. Hai tolovers, balik lagi dengan saya Lulung Dokter Mobil, di video kali ini saya mau ngebahas tentang kelakson. Nah, kelakson itu kan indetik dengan emosi ya, ketika lu lagi kesel sama orang, atau ya lebih kesel sih, lebih tepatnya sih. Ketika lu lagi kesel sama orang, lu dipotong atau di jalan pelan-pelan, atau lagi ada dua anak-anak alay, lagi pacaran di motor di depan lu, cuman motornya nengah-nengah gitu kan, lu jadi nggak bisa jalan, terus lu mau kelaksonin, iya gua tau. Kita sukanya ngelaksonin orang kan? Nah, ketika kita kelaksonin orang, kalau orang yang dikelaksonin itu kaget, ada rasa iseng di balik kita semua yang kita seneng gitu kan liatinnya. Gua tau sih dosa sih, cuman balik lagi, emang seneng gitu. Nah, kelakson itu yang diukur adalah tingkat kekerasan suaranya ya, atau desibelnya. Desibelnya itu semakin tinggi, semakin bagus, semakin kencang artinya. Tapi balik lagi, berapa voltase dan berapa watt yang dikeluarkan itu juga harus disesuaikan dengan mobilnya. Kalau dulu saya ditambang, saya kan pilih arahnya kan caterpillar ya, namanya alat berat kan. Nah, caterpillar itu punya kelakson itu 24 volt, dimana kalau kita kelakson dari satu gunung ke gunung lain, itu kedengeran. Nah, jadi ketika sampai di Jakarta, itu Avanza legendaris itu kita pasangin kelakson caterpillar memang namanya. Nah, jadi kalau di depannya itu dikelaksonin itu berasa kayak dikelaksonin truk gede gitu kan, gara-gara memang kenceng banget suaranya. Cuma gue beli yang 12 volt, bukan yang 24 volt, karena kan mobilnya 12 volt. Nah, kelakson-kelakson itu kan ada dua tipe ya di mobil ya. Kalau di truk dan alat berat ada tiga tipe, yang satunya adalah tipe udara. Kalau yang di sini kan tipe plat biasa nih, yang dua di bawah ini tipe keong namanya. Kalau yang kita sering sebutnya kelakson mobil Eropa lah ya gitu loh. Nah, kelakson mobil Eropa itu bunyinya seperti mobil Eropa, kalau yang begini itu bunyinya standar seperti mobil-mobil biasa. Cuma tinggal dilihat aja berapa desibelnya. Semakin gede desibelnya, semakin kencang suaranya, semakin cepat, semakin kaget orang yang di depan itu lu kelaksonin itu orangnya kaget. Nah, jadi kalau misalkan yang paling atas ini kan yang kelakson biasa itu biasanya ketika dinyalain itu platnya nempel dan ketika platnya nempel itu dia keluar suaranya. Nah, makanya ketika masang di mobil, ini plat-plat ini nih dan rongga-rongga suaranya ini tuh nggak boleh nempel sama bodi. Karena ketika dia nempel sama bodi, udara yang diketarkan itu kan tidak bisa banyak ya, jadi nggak bagus suaranya atau mendem jadinya. Ini yang biasa ya, kelakson biasa ya. Oke lah ya, gue punya yang keterpilir lebih kencang. Oke, jadi itu yang namanya kelakson Eropa. Nah, kelakson Eropa itu dia balik lagi ada harga, ada barang yang lebih mahal udah pasti lebih kencang suaranya ya. Jadi kalau ada audionya, ada bunyi kersek-kersek, saya minta maaf. Dan yang ini yang paling kecil, 518 desibel. Nah, jadi dua suara yang berbeda dengan desibel yang berbeda, cuman itu yang dihasilkan udah cukup untuk ngagetin orang-orang di depan Anda. Biasanya kalau kita ngelakson dan suaranya kencang itu kayaknya puas banget gitu kan. Nah, maka dari itu, balik lagi ke lakson mana yang Anda suka. Anda suka yang model Eropa, Anda suka yang model Jepang, nggak ada masalah. Yang penting desibelnya lu gedein supaya orang tuh denger gitu kan. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya dengan Dr. Mobil. Thanks! Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube-youtube kami. Thanks!